Karena bidana, apalagi sudah ada himbawan Dan ini hari ini sekaligus menyampaikan ini sebagai somasi terbuka Terima kasih 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 Soal profesi Profesional saja begitu Yang harus satu sama lain Bisa menghargai Bisa menghormati Ini kenapa bisa Ke oncer pada Vokalisnya P.W. Gaskin Katanya dapat S.M. dan Pak Dhani Kalau P.W. Gaskin itu boleh Membawakan ragu kanan dari Dewa 19 Nah itu kenapa tetap tunjuk khusus untuk oncer Iya makanya Mas Dhani kan Saya bilang orangnya tidak kaku Malah di beberapa video Youtube selalu menyatakan Ini boleh gak nyanyi ini? Boleh Apalagi kamu, kamu kan gak komersil Katanya gak jualan, jadi gak sangat kaku Hanya tadi Komunikasi saja menurut saya Apalagi ini momennya Dewa sedang Dewa sedang banyak konser Dewa sedang melaksanakan banyak konser Nah tentu Beliau keberatan apalagi Ini kan juga bagian dari Dulu yang tidak terpisahkan Masa iya kemudian Ini jadinya membawakan lagunya Ingin sendiri Tersisah dengan Dewa Gitu loh, sementara Dewa sendiri Berjalan dan menyanyikan lagu-lagu Dewa Ini soal Gak elok aja gitu Jadi hal-hal lain Seperti Mas Dhani kan Sediment Di luar itu silahkan aja Boleh dinyanyiin tuh Apa tuh lagu-lagu yang Di luar Dewa Grupnya kan banyak tuh Iya kan? Ada Mad Ben Ada apa dan lain sebagainya Gak jadi masalah Gak kan artinya Gak ada masalah secara Pribadi Perkawanannya tetap terjaga Hanya keberatan untuk soal yang ini Berarti dilarang selamat tur aja Bang Sementara ini Itu yang dia menjadi keberatan Ditambah Kesal Ya agak kesal Karena kemudian Itu kemudian Tidak diklarifikasi Atau malah Tidak direspon dengan baik Malah kemudian Ada respon yang Misalkan secara Pribadi Oce merespon bahwa Gak masalah nih Ini secara hukum juga Begini-begitu Nah itu Nah tentu Kalau sudah direspon Dan diklarifikasi Secara hukum Pihak Mas Dhani juga Kita tentu akan merespon Bahwa ini bukan Persoalan Gak apa-apa Tapi secara hukum Memang gak boleh Kita berkeberatan Gitu Mas kalau Ditekankan sama Bang Itu komunikasinya Ahmad Dhani sama Koncer ya Apakah benar Berarti komunikasi antara Koncer ke Ahmad Dhani itu kurang Berapa tadi? Saya Yang jelas Tadi ya Harus digarisbawahi Bahwa kualitas Perkawanan Tetap terjaga Bukan persoalan pribadi Tapi bahwa kemudian Soal intensitas komunikasi Terbangun atau tidak Kita gak tahu nih Ya kan Kalau terbangun Menurut saya Selesai kok Kan minta izin Apa dan sebagainya Karena sebelum-sebelumnya Kan sudah di warning Mas Dhani Meskipun dalam Nada bercanda Selalu Ini gak pernah minta izin Gak pernah kasih royalti Kan gitu Gitu Lalu begitu Nah Kalau di responnya bahwa Di responnya secara hukum Tentu Mas Dhani juga Akan merespon kembali Ini secara hukum Mas setelah ada Polemik soal royalti ini Kedepannya Mas Dhani Masih terbuka gak sih Untuk kerjasama dengan Boncal lagi Untuk satu panggung gitu Udah langsung di profesionalitas Itu nanti bisa ditanya langsung nih Dengan Mas Dhani ya Saya tidak berkapasitas Menjawab itu Saya dibatasi Bahwa Mengklarifikasi Apa-apa yang disampaikan Terbuka ini Secara hukum Patut kemudian untuk Dipahami Itu aja Secara hukum Mas soal somasi tadi Soal terbuka ini Adakah soalnya mungkin Yang membuatkan Mas Dhani Untuk Membalas Oficial dengan Yang terbuka Ya Ya tentu Kan diatur di undang-undang Hab cipta Bahwa Somasi Terbuka ini Bukan tanpa resening Tapi juga Ada landasan hukum Pertama diatur Di undang-undang Hab cipta Kita lihat Di pasal 9 Jelas Dan ada ancaman Pidananya Di pasal 113 Gitu Di pasal 113 Itu jelas Ya Hukumannya Tiga tahun Dan denda 500 juta Rupiah Gitu Nanti Kawan-kawan Bisa Apa Bisa Mendapat Rilis Resmi Ya Jadi supaya Supaya tahu Apa namanya Apa yang kemudian Disampaikan Secara utuh Secara utuh Resening Dasar hukum Dan lain sebagainya Dan polemik Yang selama ini berkembang Saya akan Sampai Jadi jelas Tadi kita kembali lagi Kepada Undang-undang Hab cipta Di pasal 113 Dantara Menangkut Mengklarifikasi Soal tanggapan Yang direspon Normatif Oleh Once Jadi hari ini Kita merespon Klarifikasi Tanggapan Secara normatif Ditanggapi oleh Once Maka kita Mas Dhani juga Akan menanggapi Menanggapi Sekarang normatif Itu Pengaturan Di pasal 23 Nah di pasal 23 Ini Di pasal 23 Kita tetap Bahwa izin itu Harus ada Harus tertulis Tetap berujuk Ke pasal 9 Karena apa Karena sekarang Di pasal 23 Ini Itu Sudah Apa namanya Daluarsa Tentang Penetapan Penetapan Besarannya Jadi begini Dalam Dalam pasal Dalam pasal Tahun 23 Itu Royalty Ponsen Diatuk Keputusan Alam KM Disahkan Jadi harus disahkan Oleh keputusan Menteri Nomor HKI Sekian Tahun 2006 Tentang pengesahan Tarif royaltinya Itu harus disahkan Sementara Keputusan tersebut Sudah tidak berlaku Karena hanya berlaku Sampai 2017 Gitu Jadi Sudah tidak berlaku Keputusan Itu Harus ditetapkan Oleh Menteri Sampai 2017 Sehingga Ya Angka 4 Pasal 28 Undang-Undang Hak Cinta Menjadi tidak operatif Karena Imbalan atau Royalty Dimaksud Belum ditetapkan oleh LMKN Dan disahkan oleh Kemenkumham Dia akan berlaku efektif Ketika sudah disahkan oleh Kemenkumham Besaran royaltinya Nah itu Sudah habis Sampai 2017 Gitu Sehingga Penggunaan Hak ekonomi Dalam pertunjukan Konsep Tetap tunduk pada Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta Ya ini harus dengan izin pemegang hak cipta Gitu Artinya pasal 23 itu tidak berlaku Iya Karena Karena tadi Karena tadi Peraturan Di bawahnya Keputusan Menteri Hukum dan HAMnya Mengenai Royalty itu Dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Itu sampai dengan Itu sampai dengan Ya Itu menyakut Pengesahan tarif Untuk pengguna Dan pemanfaatan Komersial Ciptaan Produk hak terkait Musik dan lagu Itu berlaku Sampai Tahun 2017 Gitu Sehingga Dia tidak Tidak operatif gitu loh Bahasa kita tidak operatif Pasal itu Sehingga kembali lagi Bahwa Kita tunduk pada Pasal 9 ayat 2 Undang-undang hak cipta Ya ini harus dengan Seijit pemegang hak cipta Bang Jadi kalau misalkan Mas Kita izin Dan bersedia Untuk Untuk Kayak Royalty Saya rasa Selesai dah Ini kan orangnya Sangat Apa ya Sangat Fleksibel Sangat Egaliter Ya Sangat tidak kaku Gitu Jadi apalagi Hal-hal Begitu Dibicarakan Dan atas Kemudian Himbawannya Kemudian Dipahami Direspon dengan baik Atau Direspon dengan Kualitas perkawanan Dan siap Berkomunikasi Selesai Tidak ada masalah Apalagi begitu Itu kan luar biasa Jadi kita sambut baik Kalau tadi ada Pernyataan Saya baru dengar Pernyataan Once Menkel Bahwa ada Pernyataan Siap Duduk bareng Diskusi Itu lu Luar biasa Dan kita Mengapresiasi Harusnya begitu Tapi kalau ditanggapi Secara normatif Oh enggak Lu salah Kalau ini harus dipahami Harusnya baca undang-undang Yang benar Kalau ngomong begitu Maka akan berkepanjangan Gitu loh Karena Bukan tanpa rasening Dan dasar hukum Pas Dhani menyampaikan hal itu Sehingga akan direspon juga Secara normatif Dan Secara dasar hukum Gitu Gitu Cukup ya Cukup Gitu ya Makasih ya Bermanda Bermanda